Intro Sedangkan pemerintah berencana menggunakan dana haji sebesar 90 triliun rupiah yang mengendap untuk diinvestasikan Rencana ini tentu menimbulkan polemik di masyarakat Mengingat melibatkan uang milik umat yang akan beribadah haji di tanah suci Kesatu, menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi Bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya Disini, saya kira menteri agama harus menjelaskan atau kementerian agama bisa menjelaskan yang dimaksud kuota haji lainnya ini apa Kemenang bisa minta fatwa kepada MUI benar Tapi kalau lebih spesifik disampaikan dengan misalnya MUI memberikan berdasar fatwa MUI Dalam situasi pandemi terkait dengan ibadah haji pandangannya bagaimana Dari kajian-kajian yang mendalam di MUI itu satu akan lebih menguatkan dan masyarakat akan lebih menentramkan Berdialog dengan Dubes Arab Saudi, nah ini kalau bisa terbuka sekalipun tidak live begitu ya Yang kedua tadi bisa duduk bersama koordinasi dengan kedutaan Saudi Arabia berdasarkan informasi dari sana bagaimana Kemudian duduk sama-sama dan kedutaan pun dari pihak ini Dubes diberi kesempatan untuk berbicara seperti apa Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you again with Arief Java in this channel, of course Arief Organizer, this YouTube channel Thank you banget, terima kasih banget buat semuanya yang udah klik video ini Don't forget like, comment, share, and subscribe Apa kabar teman-teman? Semoga kabarnya masih baik, sebaik kabar Arief Java disini ya Semoga segala sesuatunya dimudahkan, dilancarkan, serta diberkakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin ya Oh iya teman-teman, insya Allah mayoritas sudah nonton atau nyimak apa yang disampaikan oleh menak yakut ya Terkait pembatalan calon jamaah haji di tahun ini tentunya ya Nah disitu menuai banyak tafsir, menuai pro kontra begitu teman-teman Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya Setelah menyimak apa yang disampaikan oleh menak yakut Nah diantaranya apa saja teman-teman? Yang jelas banyak hal ya, banyak hal Namun untuk melengkapi kebersamaan kita pada kesempatan kali ini ya Ini biar lebih fokus terlebih dahulu Coba Arief Java lansir sebuah news dari Detik News ya Yang mana hal ini menceritakan ya Atau mengabarkan kepada kita sekalian tentang Masukan atau katakala kritik yang membangun dari Gurunda kita ya Ustadz Adi Hidayat Ternyata ya dari apa yang menjadi pertanyaan saya terutama Serta mungkin juga teman-teman sekalian Yang awalnya aku mau bertanya, salah satu contoh ini teman-teman ya Ini jamaah haji Indonesia dan yang lainnya itu ada kurang lebihnya kalimatnya seperti itu Aku pikir itu ada semacam kelas A, kelas B begitu Ternyata ini memang memunculkan multi tafsir Sampai-sampai Ustadz Adi Hidayat saja juga ya mempertanyakan hal tersebut teman-teman Baik sekali lagi untuk melengkapi kebersamaan kita pada kesempatan kali ini Ini coba saja Arief Java bacakan newsnya Dan Arief Java lansir dari Detik News Uwah ajak masyarakat adil soal pemerintah tak berangkatkan haji 2021 Jakarta, pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan calon jamaah haji tahun 1442 hijriya garing 2021 masehi Ustadz Adi Hidayat dalam kurung Uwah mengajak seluruh calon jamaah haji yang gagal berangkat tahun ini untuk bersabar Mengajak masyarakat calon jamaah haji yang sejatinya berangkat tahun ini untuk bersabar dan berserah diri kepada Allah SWT Karena pasti akan ada hasil terbaik dari keputusan yang ada saat ini Kata Uwah dalam keterangan tertulis yang diterima dari tim Uwah pada minggu 6 Juni 2021 Uwah mengatakan berdasarkan pengumuman resmi kementerian agama atau kemenak Pembatalan haji 2021 telah melalui kajian mendalam dan utama terkait pandemi COVID-19 Tak hanya itu batalnya pemberangkatan calon jamaah haji 2021 Juga karena persiapan teknis memerlukan waktu dan pemerintah Arab Saudi belum menyampaikan kepastian pelaksanaan haji Mengajak masyarakat bersikap adil melihat suatu persoalan Tidak berdasarkan rasa suka atau tidak suka pada satu kelompok atau individu ucapnya Terkait pembatalan keberangkatan calon jamaah haji 2021 ini Uwah memberikan masukan bagi kemenak Seperti apa masukannya? Dia meminta kemenak bisa memberi penjelasan secara lebih detail dan jelas Agar tidak ada kebingungan dan tafsir yang berbeda-beda di tengah masyarakat Nah itu dia yang aku maksud tadi teman-teman Banyak hal sebetulnya Kita lanjutkan lebih dahulu Kemenak bisa minta fatwah kepada MUI Benar ini MUI memang harus semacam memberikan keterangan khusus yang lebih bisa diterima oleh masyarakat Umat Islam khususnya Mobil khusus calon jamaah haji teman-teman Yang pertama tadi saya sudah sampaikan juga Supaya barangkali bisa memintakan fatwah kepada MUI atau duduk bersama-sama MUI Saya lihat juga kemarin ada conference itu kan Ada Pasekum MUI disitu Kemudian ada Komisi 8 Tapi kalau lebih spesifik disampaikan dengan misalnya MUI memberikan berdasar fatwah MUI Dalam situasi pandemi terkait dengan ibadah haji Pandangannya bagaimana Dari kajian-kajian yang mendalam di MUI itu Satu akan lebih menguatkan Dan masyarakat akan lebih menentramkan Berdialog dengan Dubes Arab Saudi Nah Yang kedua tadi bisa duduk bersama koordinasi dengan kedutaan Saudi Arabia Berdasarkan informasi dari sana bagaimana Kemudian duduk sama-sama Dan kedutaan pun dari pihak ini Dubes diberi kesempatan untuk berbicara seperti apa Sehingga nanti akan lebih tentram keseluruhannya Dan menepis berbagai anggapan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diambil keputusannya Ya kan Tapi kalau ada hal-hal yang kira-kira memang harus dijelaskan Saya kira FAQ itu penting untuk disusun Untuk diberikan pernyataan yang formal Dan tidak mendiamkan Sehingga menjadikan isu berkembang dengan liar Dan ada persepsi-persepsi yang berbeda Ini kalau bisa terbuka Sekalipun tidak live begitu ya Nah Tapi ada semacam diskusi yang memang terbuka Selanjutnya Dan menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait Jika sudah mudah-mudahan bisa dikomunikasikan secara lebih baik kepada masyarakat secara luas ujarnya Untuk diketahui Pemerintah Indonesia sudah memutuskan pada tahun ini Tidak ada keberangkatan jemaah haji Diketahui Keputusan pembatalan pemberangkatan ibadah haji itu Dituangkan dalam keputusan menak nomor 660 tahun 2021 Tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah garing 2021 Masehi Menteri Agama Yakut Holil Komas Mengungkap pemerintah memutuskan tidak Memberangkatkan jemaah haji Indonesia Tahun 1442 Hijriah garing 2021 Masehi Demi keselamatan jemaah Diketahui kasus harian di Indonesia pada 26 hingga 31 Mei Rata-rata masih di atas angka 5000 kasus Ia menilai kesehatan dan keselamatan jiwa jemaah Lebih utama dan harus dikedepankan di tengah pandemi virus corona Atau COVID-19 Yang masih melanda dunia Nah itu dia sebuah news yang Arif Jawa lansir dari detik news teman-teman Nah untuk semacam masukan dari uah ini Ada beberapa kesamaan yang sebetulnya menjadi pertanyaan Arif Jawa Kemungkinan juga teman-teman ya Kalau dari Arif Jawa Seperti yang aku bilang tadi teman-teman ya Calon jemaah haji yang menggunakan Apa Kuota haji Indonesia dan yang lainnya 2021 Masehi Bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia Dan kuota haji lainnya Nah ini saya kira penting untuk ada penjelasan Yang dimaksudkan apa ini Yang turunan yang akhirnya kuota haji lainnya Karena disini saya baca Saya baca ini saya belum dapat penjelasan ini Kalau kuota haji Indonesia kita mengerti Ya yang reguler misalnya Apakah disini ONH plus kan Yang diberikan di Indonesia Ini kuota haji lainnya apa disini Saya kira menteri agama harus menjelaskan Untuk kementerian agama bisa menjelaskan Yang dimaksud kuota haji lainnya ini apa Ya misalnya saya beri gambaran gini Ini kan mengikat untuk warga negara Indonesia Bukan hanya di Indonesia kan Warga negara Indonesia itu ada yang di luar Ini yang lainnya ini yang seperti apa Begitu yang reguler atau ONH plus Atau yang seperti apa ini ya ONH kan juga ya kuota haji Indonesia juga teman-teman Yang lainnya ini Nah ini terus terang ini bermunculan Pertanyaan-pertanyaan semacam ini ya Rasanya kalau kita amat ya Apa yang disampaikan oleh Pak Yakut ini Kurang detail ya Ya secara garis besar memang sudah jelas dibatalkan Begitu teman-teman Cuman kurang detail saja Yang kedua Rasa-rasanya juga perlu Semacam fatwa MUI ini Untuk bisa menyampaikan dengan lebih Kepada masyarakat Agar tidak bermunculan semacam Multitafsir yang tentu Sangatlah tidak kita inginkan Begitu ya Terlebih apa yang saya sampaikan tadi juga Berkomunikasi Kalau bisa Sekalipun tidak live Begitu ya Dengan kedutaan Atau otoritas ya Arab Saudi Ini pun juga Perlu disampaikan kepada masyarakat Dan sebetulnya banyak sekali teman-teman Apalagi orang-orang yang awam Termasuk ada siapapun juga menanyakan Nah lalu bagaimana Bagi mereka yang satu Mungkin sudah meninggal Terus Uang hajinnya itu Apakah masih bisa ditarik atau tidak Terus yang kedua Ini pertanyaan umum sebetulnya Banyak sekali ya Sudah diberitakan juga Kira-kira uangnya ini ada atau tidak Karena banyak sekali bermunculan Dalam pemberitaan itu Statement dari Kiai Haji Ma'ruf Amin disitu Beliau ini juga ikut menandatangani Bawasannya Dan haji ini Digunakan untuk membangun Infrastruktur Begitulah ya Ya dan saya suka menandatangani itu Untuk kepentingan infrastruktur Untuk apa Lain-lain Entahlah Kira-kira Apa pendapat teman-teman Ya Terkait permasalahan ini Ya semoga saja lah Sedi konten yang satu ini Bisa Menambah wawasan Atau Menambah pembendaharaan informasi Kita sekalian Lalu Pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Dan dari Arif Jawa Saya stayem buat semuanya Salam hangat Penuh hormat Tetap kompak Penuh semangat Success be all wise for you all Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Da Selamat menikmati